Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mi Hyun memberi kabar terbaru kepada Yong Joon tentang Do Sik. Mi Hyun mengatakan jika Do Sik adalah orang yang sangat serius dan semuanya berjalan dengan baik, dia tidak mengungkapkan banyak tentang Do Sik karena mereka sepakat untuk melanjutkan misi meskipun Mi Hyun sudah ketahuan oleh Do Sik. Jika disuruh mendekatinya, mereka masih ingin bertemu dan khawatir Yong Joon tidak akan membiarkan kegagalannya berlalu begitu saja. Mi Hyun kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaannya dan siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Yong Joon terhadap Do Sik. Yong Joon bertanya apakah Do Sik telah memberitahu Mi Hyun rahasianya dan kecewa karena Mi Hyun masih tidak tahu apa-apa. Yong Joon mengklaim jika Mi Hyun perlu mendapatkan kepercayaan Do Sik dan harus bersikeras supaya dekat dengan Do Sik. Yong Joon juga memperingatkannya bahwa ini adalah misi resmi. Dalam perjalanan keluarnya, Mi Hyun berbagi beberapa nasehat yang menghangatkan hati dengan sekretarisnya. Sayangnya, Won Kyu masih melampiaskannya dan mencoba mempermalukannya di depan karyawan lainnya. Sepertinya Won Kyu diancam oleh Mi Hyun. Meskipun demikian, Mi Hyun dan Do Sik terus berkencan dan belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Mulai dari hal-hal dasar seperti warna favorit hingga detail kecil acak yang terkadang hilang. Dari kelihatannya, mereka saling jatuh cinta dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Saat larut malam, Mi Hyun bekerja lembur di kantor dan melewatkan makan malam. Do Sik terbang membawa makanan, dan ini pertama kalinya Mi Hyun melihatnya terbang dan terkejut dengan kemampuannya. Dia mengucapkan terima kasih atas makanannya dan Do Sik pergi. Mi Hyun kemudian mengawasinya dari kantor saat Do Sik duduk di salah satu menara tertinggi sembari memakan gimbab. Beberapa hari kemudian, Do Sik kembali ke gedung bersama Ju Won untuk berlatih di lapangan tembak. Ini adalah saat kita melihat sisi yang lebih lembut dari dirinya saat dia memberitahu Ju Won mengapa dia tidak pernah melakukan tembakan mematikan. Ia selalu berharap targetnya bisa bertahan. Dia pulang latihan lebih awal dan menuju ke lantai lima untuk menemui Mi Hyun. Mi Hyun mengatakan bahwa dia gugup ketika pertama kali diberi misi mendekatinya. Dia khawatir tentang orang seperti apa Do Sik nantinya. Do Sik dengan tulus mengatakan padanya bahwa dia memunculkan sisi baru dari dirinya. Mi Hyun merasakan ketulusannya dan setuju bahwa Do Sik adalah orang yang tulus. Kali ini, dialah yang mengungkapkan rahasianya kepadanya. Mi Hyun memberitahunya tentang indra supernya dan bahkan mendengarkan detak jantungnya. Mereka akhirnya berciuman dan dia melayang yang menurutnya menawan. Bukankah adegan ini mengingatkanmu pada Bong Sook dan Hui Su? Kemudian, mereka pergi makan malam dan bersenang-senang. Di tempat lain, Yong Jun kehilangan kendali atas berita tentang pertemuan puncak perdamaian. Tampaknya pemimpin Korea Utara mendorong diadakannya KTT antar Korea. Dia segera memanggil Mi Hyun untuk menanyakan kabar Do Sik. Mi Hyun berbohong untuk melindungi Do Sik dan bersikeras bahwa dia belum mengetahui rahasianya. Yong Jun memberi selamat padanya dan mengatakan misinya telah selesai. Yong Jun mencatat bahwa Mi Hyun melakukannya dengan baik dan dia senang. Mi Hyun menganggap ini aneh tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam perjalanan keluar dari kantor Yong Jun, Mi Hyun berpapasan dengan Won Kyu. Won Kyu senang mendengar misinya telah selesai. Di dalam, Won Kyu mengucapkan selamat kepada Yong Jun karena telah memilih Mi Hyun untuk pekerjaannya. Saat itulah Yong Jun mengungkapkan maksud sebenarnya dari misi tersebut. Dia yakin Mi Hyun sengaja memilih untuk menyelamatkan informan selama operasi Sikul. Do Sik melihat apa yang dia lakukan dan memutuskan untuk menghormati pilihannya. Inilah sebabnya dia mengabaikan panggilan Sang Gu untuk meminta bantuan. Yong Jun berpendapat bahwa Mi Hyun dan Do Sik adalah humanis dan karena itu dia ingin mereka jatuh cinta. Dia tahu pasti bahwa keduanya telah jatuh cinta satu sama lain dan yakin misinya sukses besar. Sekretaris sengaja mendengar ini dan menelpon Mi Hyun untuk memberitahunya bahwa Yong Jun tahu dia berbohong. Mi Hyun menyadari bahwa Yong Jun telah mendengarkan semua percakapannya dengan Do Sik. Dia menyembunyikan kamera dan perekam suara secara diam-diam di tempat-tempat yang paling sering mereka kunjungi di gedung perkantoran. Dia menghadapi Yong Jun namun Yong Jun mengingatkannya bahwa dia masih seorang agen. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan Do Sik untuk jatuh cinta dan memiliki seseorang untuk kembali. Yong Jun takut aset seperti Do Sik yang tidak memiliki ikatan bisa hilang jika dia mau. Rencananya adalah memberinya alasan untuk pulang bahkan setelah misi yang buruk. Ini juga akan membantunya mempercayai Do Sik setelah dia gagal dalam operasi Sikul. Sebelum Mi Hyun pergi, Yong Jun membuat ancaman terselubung menggunakan ayahnya yang sakit. Menjadi jelas bagi Mi Hyun bahwa dia seperti seorang tahanan, dia tidak punya tempat untuk lari. Kemudian, Yong Jun memanggil Do Sik ke kantornya dan memberinya misi rahasia. Do Sik pergi tanpa pamit pada Mi Hyun. Dia pergi selama lebih dari 10 hari dan Mi Hyun menunggunya. Pada tanggal 9 Juli, badan NIS mendapatkan informasi intelijen Tiongkok yang belum dikonfirmasi yang kemudian diverifikasi kebenarannya. Ternyata pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung, meninggal dunia. Menurut media, Kim Il Sung meninggal karena serangan jantung. Namun, Yong Jun yakin jika Kim Il Sung dibunuh. Yong Jun mengumpulkan kepala Departemen ANFS dan mengklaim Do Sik bertindak sendiri. Mereka menyarankan agar mencari dan membawa Do Sik untuk mendapatkan jawaban atas pembangkangannya. Yong Jun bersikeras bahwa Do Sik harus dibawa untuk diinterogasi. Yong Jun berpendapat bahwa Do Sik menimbulkan bahaya besar bagi mereka sendiri karena Do Sik adalah bagian dari organisasi mereka. Yong Jun mengerahkan setiap agen untuk menemukan Do Sik. Para agen mulai mengintai Mi Hyun dengan cermat hingga akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Do Sik memutuskan untuk menunjukkan dirinya dan mengunjungi Mi Hyun di apartemennya. Mi Hyun senang melihatnya dan mereka berciuman dan berpelukan dengan hangat. Sayangnya, mereka segera dikepung dan Do Sik ditangkap. Dalam penuturannya, Mi Hyun mengaku mengetahui Do Sik menyerahkan diri karena mencintainya. Nantikan episode selanjutnya.